5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4 Kita belajar di tema 2 selalu berhemat energi Sub tema 3 energi alternatif pembelajaran yang kelima Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Setiap hari kita memanfaatkan sumber daya alam sebagai makanan pokok Salah satunya adalah singkong Ayo adik-adik kita cari tahu lebih lanjut tentang singkong Apakah adik-adik mengetahui berbagai jenis makanan yang terbuat dari singkong di lingkungan tempat tinggalmu? Nah disini ada gambar olahan singkong yang bisa kita masak sehari-hari adik-adik ya Jadi singkong ini bisa kita jadikan sumber makanan pokok kita Nah untuk singkong itu bisa diolah bermacam-macamnya adik-adik Yang pertama ada singkong rebus yaitu singkong yang disajikan dengan cara direbus dengan air Nah singkong pertama kali dikupas kemudian direbus sampai matang Bisa juga diolah menjadi keripik singkong Dibuat dengan cara memotong singkong tadi tipis-tipis Kemudian digoreng dan diberi bumbu penyedap Lalu bisa diolah juga menjadi getuk Nah dibuat dari singkong rebus yang dihaluskan Kemudian diberi gula merah dan ditaburi dengan parutan kelapa Bisa juga dibuat dengan singkong crispy adik-adik Singkong goreng yang diolah dengan cara yang modern Lalu kalian bisa juga mengolah singkong itu menjadi singkong goreng Dengan cara menggoreng singkong dengan ditambah bumbu penyedap Lalu berikutnya bisa kalian olah juga menjadi singkong bakar Ini merupakan olahan singkong yang dibuat dengan cara membenamkan singkong dalam bara api Bisa juga dibuat dengan tape singkong itu dengan cara ditambahkan ragi adik-adik Nah kalau sudah raginya itu sudah nanti jadi itu akan jadi tape adik-adik Jadi tekstur singkongnya tidak keras lagi tapi menjadi lembut Lalu bisa juga diolah menjadi comro Nah ini adalah makanan olahan dari parutan singkong Yang diberi bahan oncom dan buku lainnya kemudian digoreng Ada juga misro itu merupakan versi manis dari comro karena di dalamnya diberi gula merah Jadi hampir sama dengan comro tapi di dalamnya diberi gula merah Lalu ada kue matar roda merupakan olahan parutan singkong yang digunakan untuk membungkus pisang Jadi di dalamnya itu ada pisang lalu dibalut dengan singkong tadi Itu tadi adalah olahan-olahan dengan menggunakan sumber daya alam yaitu singkong Kita akan membaca tentang bacaan yang berjudul singkong Nah kita akan mengetahui apa saja sih manfaat singkong ini Lalu vitamin atau zat apa yang terkandung dalam singkong yang berguna untuk tubuh kita Yuk kita belajar bersama Indonesia merupakan daerah tropis yang kaya akan hasil sumber daya alam Salah satunya adalah singkong Singkong mempunyai potensi besar untuk dikembangkan Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat Singkong merupakan makanan yang kaya karbohidrat adik-adik Terdapat kandungan gisi seperti protein, vitamin C, kalsium, posfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1 pada singkong Dengan berbagai kandungan gisi yang terdapat pada singkong Maka singkong itu sangat baik untuk dikonsumsi Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya serat dan karbohidrat Namun singkong ini miskin protein adik-adik Sumber protein itu justru terdapat pada daun singkongnya Jadi selain umbinya kita bisa makan daun singkongnya juga adik-adik Karena daun singkongnya ini kaya akan protein Hampir semua bagian pohon singkong itu bisa dimanfaatkan Mulai dari umbinya hingga daunnya Umbi singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja Untuk digoreng atau direbus serta dijadikan tepung tapioca Bagian daunnya dijadikan sebagai sayuran Dan bagian daun dan kulit itu bisa dijadikan juga sebagai makanan ternak nih adik-adik Singkong dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat di samping beras Selain dapat pula digunakan untuk keperluan bahan baku Seperti pembuatan tepung tapioca Di sekitar kita banyak sekali loh makanan yang diolah dari singkong Tadi ya misalnya ada krip singkong, comro, misro, geduk, tape, donat dari singkong dan lain-lain Dan bahkan hasil olahan singkong tersebut menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat Mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan hingga pabrik yang besar Nah ini tadi bacaan tentang singkong Adik-adik jadi mengetahui lebih banyak ya Bahwa singkong itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita Singkong adalah salah satu sumber daya alam yang baik untuk dikonsumsi Apakah adik-adik setuju dengan pernyataan tersebut? Jika kalian setuju coba kalian jelaskan mengapa singkong itu baik untuk dikonsumsi Nah Kak Citra disini setuju Karena selain murah singkong itu juga mengandung banyak sedat gisi Seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, sedat besi dan vitamin B1 Sehingga baik untuk dikonsumsi Bagaimana singkong dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Kita bisa jelaskan adik-adik Jadi singkong itu dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat Selain itu singkong juga dijadikan makanan olahan Misalnya garipik singkong, comro, misro, getruk, tape, donat dan lain-lain Jadi ini manfaat singkong dalam kehidupan kita sehari-hari Apa saja jenis makanan yang terbuat dari hasil olahan singkong? Nah adik-adik tadi sudah tahu ya bahwa ada tape, getruk, comro, misro, donat, kue mata roda, keripik singkong dan lain sebagainya Bagaimana singkong tadi dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat? Ya dengan adanya singkong olahan singkong ini seperti keripik, comro, misro, getruk itu menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat Mulai dari bentuk usaha kecil, industri rumahan hingga pabrik Sehingga ini sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Selain dijadikan sebagai makanan adik-adik Singkong ini dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang dikenal dengan sebutan bioethanol Nah bensin yang dicampur dengan bioethanol ini kualitasnya akan lebih baik Cukup tambahkan 10% dari total volume bensin Jadi singkong ini bisa diolah menjadi bioethanol Cairan bioethanol Nah cairan bioethanol itu jika ditambahkan ke dalam bensin Itu kualitas bensin akan menjadi lebih bagus Nah untuk mendapatkannya itu kita cukup tambahkan 10% dari total volume bensin Manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioethanol untuk kendaraan bermotor adalah sebagai berikut Yang pertama pembakaran kendaraan bermotor akan lebih sempurna Yang kedua gas buangnya menjadi lebih bersih adik-adik Jadi tidak mencemari lingkungannya Lalu kendaraan bermotor itu tarikannya akan lebih ringan Jadi kita ketika membawa sepeda motornya tarikannya akan lebih ringan Suara mesinnya akan lebih halus ketika kita menggunakan bahan bakar alternatif bioethanol Lalu kita bisa hemat bahan bakar hingga 20% Memperpanjang usia mesin kendaraan bermotor kita Dan rahma lingkungan karena bisa dibudidayakan dan menghemat penggunaan Nah ini menghemat penggunaannya menghemat penggunaan bahan bakar kosil Dan mengurangi pencemaran Ini tadi manfaat dari bahan bakar alternatif bioethanol yang berasal dari singkong Selain singkong sebagai sumber bioethanol lainnya Dapat juga berupa ubi jalar Tepu, jagung, sorghum biji, sorghum manis, sagu, aren, nipah, lontar, kelapa, dan padi Sumber bioethanol yang cukup potensial dikembangkan di Indonesia adalah singkong Karena singkong sendiri banyak tumbuh di Indonesia Begitu tadi adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik Kelas 4, tema 2, subtema 3, pembelajaran yang kelima Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Sampai bertemu lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sub indo by broth3rmax